Cerama tentang introspeksi diri bersama Ustazah, Oksis, Tiana Dewi. Yuk kita lihat videonya. Sekarang kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini. Rezeki serat misalnya, kehidupan rumah tangga berantakan misalnya, atau bisnis tidak lancar, atau istri, suami, anak-anak, rumah tidak menjadi rumah baik di janat di rumahku syurga, aku melainkan rumah yang rumahku neraka, aku misalnya, atau apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, coba kita introspeksi diri. Mungkin kita ada salah kepada kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah mengucapkan kata-kata yang kita sudah lupa, yang membuat orang tua kita ingat dan terluka hatinya, yang membuat tidak berkah dalam kehidupan kita. Mungkin saja itu terjadi. Maka kembalilah kepada orang tuamu, teman-teman sekalian, dan minta maaf akan apa yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Minta maaf akan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, perkataan-perkataan yang kita ucapkan, yang kita sadari maupun tidak sadari. Cerama tentang introspeksi diri bersama Ustazah, Okis, Tiana Dewi. Yuk kita lihat videonya. Sekarang kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini. Rezeki serat, misalnya. Kehidupan rumah tangga berantakan, misalnya. Atau bisnis tidak lancar. Atau istri, suami, anak-anak. Rumah tidak menjadi rumah baik di janat di rumahku syurga, aku melainkan rumah yang rumahku neraka, aku misalnya, atau apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Coba kita introspeksi diri. Mungkin kita ada salah kepada kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah mengucapkan kata-kata yang kita sudah lupa, yang membuat orang tua kita ingat dan terluka hatinya, yang membuat tidak berkah dalam kehidupan kita. Mungkin saja itu terjadi. Maka, kembalilah kepada orang tuamu, teman-teman sekalian, dan minta maaf akan apa yang kita lakukan, sengaja maupun tidak sengaja. Minta maaf akan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, perkataan-perkataan yang kita ucapkan, yang kita sadari maupun tidak sadari. Ini alasannya kenapa kita tidak boleh tidur setelah sotum. Yuk kita lihat videonya bersama Habib Riftki. Nabi SAW mengatakan di sahih Imam Bukhari, seseorang hamba akan diberkahi rezekinya di pagi hari. Habis salat suhu, jangan tidur lagi. Yang laki keluar, jangan. Mau ke rumah tetangga, mau duduk di pasar. Kenapa? Berkahnya itu karena doanya Nabi. Ya Allah, berkahi rezeki umatku di pagi hari. Itu doa Nabi. Percaya nggak sama Nabi? Kira-kira kalau Nabi yang berdoa, doanya dikabulin nggak? Sekarang gimana kita mau dapat rezeki? Usaha kita mau lancar. Sedangkan paginya kita, Luntuh. Coba ditahan dulu deh, ditahan dulu. Cerama lucu dari Ustaz Dasar Latif yang kita bisa ambil ini. Yuk kita cek videonya. Kalau ibu meninggal kira-kira siapa yang doakan ibu? Suami. Tiga bulan dia kawin lagi. Ini fakta Pak. Saya kan selalu belajar di medsos itu. Ada kawan saya yang haji. Meninggal istrinya. Nangis betul, nangis betul. Nelfon saya nangis terus. Sampai bengkak matanya. Sampai hebat betul ini Bapak. Sayang betul sama istrinya. Dan apa dia kata? Ustaz, sepeninggal istri saya rasanya terbang separuh jiwaku. Uh, kayak lagu. Beberapa saat kemudian saya jogging di Karebosi. Jogging. Ketemu saya masa itu Bapak. Saya lihat, ada cewek ditemani. Lebih muda, cantik, putih. Dah pakai jinbab. Saya tanya Pak Haji. Siapa itu? Dia bilang, Yang baru Ustaz. Dalam hati gue, dia lupa bengkak matanya. Empat ciri perempuan yang akan menjadi bahan bakar di api neraka. Kita lihat videonya bersama Ustaz dan Saklantin. Empat jenis perempuan kata Nabi yang menjadi bahan bakar api neraka. Apa artinya bahan bakar api neraka? Dia menjadi apinya neraka. Empat. Satu, yang tidak mendirikan sholat. Saya yakin ibu-ibu semua sholat. Yang kedua, yang tidak berpuasa Ramadan. Saya yakin ibu puasa Ramadan. Ini yang agak berat. Memberikan beban suaminya melebihi tanggung jawabnya. Maknanya apa? Kalau suamimu hanya mampu terima gaji 2 ribu ringgit, jangan kau paksakan menjadi 3 ribu ringgit. Yang keempat, Perempuan istri yang suka memaki-maki suaminya. Inilah waktu yang tepat untuk kita berdoa. Kita lihat videonya bersama Ustaz Abdul Somo. Kapan waktu paling baik berdoa? Hadis diwayat Ustaz. Orang yang paling dekat dengan Allah waktu sujid. Sujud terakhir sholat hajat, sujud terakhir sholat tahajud, sujud terakhir sholat mitin. Mintalah sebanyak-banyaknya di ujung itu. Tapi tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau diucapkan bimbulan batal sholat. Maka dalam hati sahaja. Berapa lama sujudnya? Berlama-lama sujud. Itu waktu pertama. Yang teruat setelah tersyukur. Ini video keakrapan Ustaz Abdul Somo bersama putranya. Sami makannya apa? Siapa. Siapa juru masaknya? Bapak. Sami udah makan? Udah. Lauknya apa? Ikan. Ikan apa? Ikan asin. Tak ada lauk lagi? Tidak. Sami.